Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel saya Faisal M Channel ini membahas tentang peternakan Dumba, Kambing, Syapi Dan seputar Kuda Paco Semoga teman-teman sehat Selalu dimudahkan rezekinya Di kesempatan kali ini Saya sudah di kandang saya lagi loh Di sini saya akan menjawab pertanyaan Dari teman-teman atau sedulur-sedulur semua Di postingan yang kemarin Tentang cara menilai atau mengetahui Sapi tersebut beranak berapa kali Jadi laktasi keberapa Itu di fisiknya itu ada Caranya bagaimana mas Caranya yaitu simak terus video ini Dan jangan lupa subscribe Untuk membantu channel ini Lebih berkembang lagi loh Kita ke kandang belakang dulu Nanti kita sambung ke kandang Margotentrum Atau kandang kelompok tani disa saya loh Kita ke sapinya Nah ini saya sudah di kandang belakang Tepatnya di kandang belakang Itu ada dua ekor Satu darah Yang satu induk tiri Yang satu induk tiri Bagaimana caranya Menilai atau mengetahui Sapi tersebut beranak berapa kali Itu ada dua cara Yang satu itu dari Dari tanduknya loh Dari tanduknya itu Kalau sudah beranak itu Tanduknya akan Berkembang atau maju terus Nah itu nanti Yang belakang itu ada Rosnya Atau ada gertanya Kalau orang sini bilang loh Kalau masih darah Tanduknya itu masih lurus Tidak ada gertanya loh Cara yang kedua Yaitu dengan tulang punggung Kalau tulang punggung Jujur Saya kurang mengetahuinya Nah kalau sapi yang tidak ada tanduknya Itu memakai tulang punggung Itu yang tahu Teman-teman saya Tapi saya tidak begitu Memahami itu Jadi saya akan Memberikan yang tanduk Tanduknya seperti apa Dan bagaimana mas Nah ini saya akan tunjukkan Seperti apa Cara Menilainya sapi tersebut Laktasi ke berapa Kalau dari kecil Itu bisa kan dari kecil Kalau beli di pasar Saya mau cari sapi yang beranak Dua kali Ciri-ciri fisiknya itu harus tahu Kalau babon atau hinduk Itu di Tanduknya Kita lihat tanduknya seperti apa Langsung saja ke sapinya Nah ini saya di Sapi darah Kalau sapi darah Seperti ini lor Sapinya Nah ini masih lurus Tidak ada Gertanya Atau pembatasnya Biasanya sini ada gertanya Kalau sudah Beranak Kalau ini kan masih darah Masih mulus Tidak ada gertanya disini Aman Seperti itu lor Kita keinduk tiri Keinduk tiri saya yang itu Tuh Keinduk tiri yang itu Ini yang induk tiri Nah Dilihat lor Sini itu ada Batasnya ini Nah Ini kan beda Di sini Lor Ini Ada gertanya Atau ada Kayak Semacam Pembatasnya Di sini Ini Ini Beranak Satu kali Ini pembatasnya Baru satu Nanti Kalau Beranak lagi Itu akan Bertambah lagi Seperti itu Ini yang induk tiri Ini sudah Dicek kemarin Bunting Empat bulanan Jadi ini Yang jadi Dikawin Sapi Kita lihat Bandingkan Ke induk-induk Yang lain Saya mau Ke kandang Kelompok Tani Ke disana Banyak Babon Atau Induk-induk Yang Sudah Pernah Beranak Atau Laktasi Kita Ke Kandang Kelompok Tani Simak terus Videonya Dan jangan Lupa Subscribe Nah Ini Di kandang Gapok Tan Kalau yang Rumah Tadi Kan Sudah Ada Geretannya Atau Sudah Ada Kayak Sambungan Gitu Jadi Kalau Sudah Kayak Sambungan Gitu Tinggal Mengalikan Kalau Krok Geretan Satu Itu Beranak Satu Kali Nanti Akan Bertambah Terus Seperti Itu Jadi Untuk Melihat Sapi Sapi Yang Sudah Beranak Berapa Kali Kalau Ada Tanduk Itu Mudah Jadi Bisa Dari Lewat Tanduk Ini Punyanya Teman Saya Mas Mel Ini Masih Darah Jadi Ini Belum Ada Geretannya Saya Lihatkan Yang Udah Ada Gertanya Atau Yang Udah Beranak Ini Adalah Sapi Yang Sudah Beranak Itu Anaknya Anaknya Petina Cara Melihat Sapi Yang Ini Kan Beranak Baru Jadi Ini Tandanya Itu Masih Samar Samar Saya Lihatkan Saya Dekatkan Seperti Apa Tandanya Gertanya Ini Kayak Sambungan Ini Satu Jadi Ini Beranak Dua Kalir Ini Sudah Mau Ada Gertanya Lagi Yang Disini Ini Bukan Gonggol Gonggol Ini Jadi Nanti Kalau Beranak Lagi Itu Akan Muncul Lagi Jadi Di Tengah Sini Nanti Dan Tanduk Semakin Maju Semakin Panjang Ini Tidak Kelihatan Kalau Ini Tidak Gernak Tandanya Seperti Kalau Tempatnya Mas Melky Yang itu Kan Belum Ada Ini Masih Utuk Ini Masih Utuk Belum Ada Sama Sekali Masih Utuk Jadi Kalau Masih Utuk Seperti Itu Masih Belum Gernak Atau Masih Darat Kalau Sampai Dugul Nanti Saya Kasih Tahu Seperti Apa Ciri Ciri Yang Sudah Beranak Dan Yang Belum Kita Lihat Ini Juga Sudah Babonan Loh Itu Sudah Terlihat Wah Bentar Sapinya Gerak Gerak Loh Ini Sudah Mau Beranak Ini Saya Perlihat Dilihatkan Ini Sudah Beranak Dua Kali Itu Terlihat Ros Ros Atau Geretannya Loh Yang Ditanduk Itu Loh Bisa Dilihat Nah Itu Ada Ros Ros Nyalur Nih Nih Sapinya Gerak Terus Nih Kalau Sapi Dugul Biasanya Itu Di Sini Di Nih Tapi Saya Belum Begitu Paham Kalau Yang Disini Ini Untuk Sapi Yang Tidak Ada Tanduk Induk Adalah Induk Tiri Punya Pak D Bakri Biasanya Dari Sini Ini Ada Legok Legoknya Atau Lubangnya Atau Tidak Rata Itu Hitungannya Dari Sebelah Mana Saya Kurang Tahu Sekitar Sini Kalau Teman Teman Saya Sekitar Sini Nah Itu Ciri Ciri Fisik Sapi Yang Pernah Melahirkan Atau Pernah Laktasi Seperti Itu Jadi Dari Tanduk Bisa Dari Punggung Bisa Kalau Dari Umur Umur Itu Lebih Baik Dari Gigi Lur Itu Lebih Akurat Kita Kembali Ke Kandang Ya Itu Tadi Adalah Penjelasan Tentang Berapa Kali Tapi Tersebut Beranak Jadi Ini Hanya Sebuah Patokan Biasanya Kalau Di Pasar Pasar Itu Ada Yang Pedagang Yang Nakal Itu Tanduk Itu Dibenerin Atau Dikikir Lagi Kalau Seperti Itu Caranya Dari Kita Dilihat Tanduk Tanduk Itu Sudah Dibenerin Atau Belum Kalau Belum Dibenerin Itu Masih Enak Jadi Kalau Tanduk Dibenerin Itu Biasanya Pernah Beranak Satu Kedua Itu Tanduk Tanduk Terlalu Besar Ketiga Tanduk Tanduk Tidak Bulat Jadi Dibulatkan Biar Banyak Petan Itu Yang Suka Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Untuk Membantu Channel Ini Lebih Berkembang Lagi Saya Faisal M Salam Terima Tidak Sebildi Suki 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 Terima kasih.